Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Dugi berkunjung ke Kota Malang pada Jumat 26 April 2024. Teten Mas Dugi menghadiri acara Pusat Layanan Usaha Terpadu Kooperasi dan UMKM atau PLUTK UMKM Summit 2024 di Gedung Malang Kreatif Center. Sebelum mendatangi MCC, Teten Mas Dugi ke Balai Kota Malang sekaligus Salat Jumat di Masjid Balai Kota Malang. Lebih lengkapnya akan dilaporkan Rekan Purwanto Wartawan Surya Malang untuk Anda. Rekan Purwanto silahkan informasi selengkapnya. Baik, selamat siang Justina di studio dan juga tribuners dimanapun Anda berada dapat kami laporkan. Bahwa kemarin Jumat 26 April 2024, Menteri Kooperasi UMKM yaitu Teten Mas Dugi berkunjung ke Kota Malang. Salah satunya untuk menghadiri acara UMKM di MCC atau Melangkreatif Center Kota Malang. Sebelum menghadiri kegiatan di MCC pada jam hari, pada pagi harinya, Teten Mas Dugi bersama PJ Wali Kota Malang, Bersama Jajaran UBD Kota Malang, berkunjung ke Gedung Balai Kota Malang. Teten Mas Dugi diajak oleh PJ Wali Kota Malang untuk menikmati pemandangan alun-alun tuku Balai Kota Malang di Balai Kota Malang pada kemarin pagi. Setelah itu, Teten Mas Dugi juga diajak berkelin di sudut-sudut Balai Kota Malang, melihat beberapa foto-foto Wali Kota Malang dari masak ke masa, kemudian dilanjutkan dengan makan siang di balkon Balai Kota Malang. Setelah itu, Teten Mas Dugi melanjutkan dengan sholat Jum'at di Masjid Balai Kota Malang. Setelah itu, Teten Mas Dugi menghadiri acara kegiatan UMKM di MCC Kota Malang. Teten Mas Dugi sangat terkagum sekali dengan suasana di Balai Kota Malang yang bernuansa heretik, hingga saat ini masih terjaga dan disambut oleh PJ Wali Kota Malang, Bayu Dayat, pada kemarin atau Jum'at pagi. Seperti itu, Yustina kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Purwanto Wartawan Surya Malang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.